Intro Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Haji Edi Pratowo memimpin upacara peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2022 di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Tengah Sabtu 22 Oktober 2022 Upacara berlangsung secara khidmat diikuti oleh unsur pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, para tokoh agama, serta para santri di Kalimantan Tengah secara langsung. Wakil Gubernur memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pahlawan dari kalangan ulama, kiai, santri yang telah berjuang demi kemaslahatan bangsa dan agama. Sebagai penyelenggara pemerintahan juga harus bisa memberikan motivasi, pelindungan yang baik, menjamin hak-hak mereka selama mereka berada di pondok, misalnya ya dalam menempa ilmu, mendapatkan ilmu pelajaran, karena bagaimanapun mereka ini kan aset ke depan yang dilandasi dengan hak imanannya baik, yang berdasar-dasar ajaran agama juga baik. Haji Edi Pratowo menyampaikan, melalui momentum Hari Santri Tahun 2022, keberadaan santri sebagai benteng sekaligus pemersatu dapat memperkokoh silaturahmi untuk bersama-sama memajukan bangsa dan negara. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan melalui pondok-pondok pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Sebelumnya, Wakil Gubernur Haji Edi Pratowo mengikuti Apel Nasional Hari Santri Tahun 2022 secara virtual di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Wakil Gubernur berharap, melalui peringatan Hari Santri, pemerintah, para tokoh agama, dan elemen masyarakat dapat menjadikan kegiatan ini sebagai media memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan keharmonisan sebagai perwujudan Kalimantan Tengah berahlak penuh dengan keberkahan. Dari Palangkaraya, Arief dan Pajrin, MMC Kalimantan Tengah, melaporkan. Tabe.